Hai Oke ya Halo guys dan ia welcome ya di sini ya jadi di sini gua mau bahas sedikit doang sih jadi pertama kita mau bahas tentang emasis kemudian sensitivitas sama layout ya jadi gua bahas aja di sini di sini kan kalau kalian lihat ya di sini ada pilihan light setup sama Advent setup ya di bagian atas kiri ini ini adalah bagian setting basic dan gua pakai yang Advent setup tapi ini sebenarnya lebih ke preferensi masing-masing dan yang mau gue bahas di sini adalah pertama emasis ya jadi kalau lu sadar ya kalau lu main di ini di softlunch atau beta layah namanya ya jadi kalau di beta itu emasisnya terlalu barbar ya Jadi kalau di beta itu kalau lu nembak si emasis itu bakal ngebuat em ludutnya ini ini enggak kemana-mana ini beneran nempel ke sekitar wilayah badan dari musuh ya jadi ini benar-benar barbar sih sebenarnya kalau di softlunch yaitu kalau yang lumayan itu yang gua rasain ya jadi kalau di ini di game lain gua main pubg itu sebelum-sebelum ada emasis atau gua enggak tahu ya defaultnya ada emasis atau kagak tapi setelah gua balik lagi itu ada opsi buat emasis dan sebenarnya gua rasa emasis itu oke tapi selama enggak berlebihan ya jadi kalau di softlunch itu gua gua berani bilang itu broken itu enggak bisa ngebedain mana skill player asli mana yang bantuan dari emasis karena ketika dia nembak ya dia nembak itu bener-bener bisa dikontrol emnya jadi dia beneran nempel kalau di softlunch tapi kalau di sini ini posisi gua ini ya eh emasisnya ini on ya ya dan di sini ketika lu nembak ya kayak gini nih recallnya tetap ada ya dan tetap ada bantuan dari si emasis tapi enggak bener-bener nempel ke ininya ke lawan gitu jadi recallnya tetap berasa gitu kalau kemarin di softlunch itu bener-bener ini loh enggak enggak ada recoil kalau ngidupin emasis jadi itu terlalu sebar-bar dan kalau sekarang sih gua bisa bilang eh emasis itu enggak broken broken amat tapi dia lebih ke balance ya jadi walaupun gua off kayak gini Hai itu file nge-emnya ini ini enggak jauh beda sama enggak ada emasis jadi feelingnya disini tapi tetap aja kalau di emasis kalau gua hidupin ya yang gua gua rasain disini tentunya karena gua enggak tahu value aslinya ini berapa sih sama developernya Hai jadi kalau value-nya nilai yang ditetapin sama si developer gua enggak bisa enggak bisa ini enggak bisa ngasih tahu atau karena memang gua bukan developer di sini tapi ini kalau dia hidup ya lu bisa lihat sendiri ya dia tetap nempel ke sekitar badan si lawan tapi kalau lu mengharapkan presisi ya emlu kalau lu udah sering main game-game mobile tanpa game tanpa emasis sebenarnya lebih baik kalau dimatiin sebenarnya ya ini opini gua pribadi ya jadi kenapa harus dimatiin sih Jadi kalau tadi kan itu dia ke sekitar badan kayak gini dia berusaha nempel tapi lu gak ada kontrol sama nempelnya itu jadi Iya ini memang semuat emlut rasa smooth tapi untuk jangka panjang ketika lu udah mulai merasakan emlut presisi ya lu bakal lebih pengennya kayak gini nembaknya lebih ke bagian atas badan dari lawannya jadi bukan ke ke arah badan bagian bawah kayak gini ketika emasis on tapi lu pengennya nembak kepala seenggaknya karena di image antara kepala sama badan itu beda jadi untuk ketika lu udah di tier yang lebih tinggi itu mulai itu mulai kerasa bedanya emasis on sama off dan iya gua belum di tier tinggi jadi sebenarnya nggak terlalu kerasa juga gua masih bronze ya tapi ya gitu lah ya kan ini gua ngasih tahu dari apa yang gua alami di sini ini membuat emasis ya Nah untuk ini lagi ya untuk recoil ya kalau di mobile ini gua gua rasain recoilnya ini juga lebih easy ya dikendalikan ya apalagi kalau HP lu punya sensor gyro jadi kalau lu nge-aim pakai gyro aja jangan pakai ini jangan pakai tombol ya tombol jempol lu ya kan Thumbs ya kan karena iya Thumbs buat lihat-lihat lingkungan sekitar kalau lu nge-aim pakai Thumbs kayak gini ini lebih liar jadi ini gua coba tanpa ini ya tanpa gua mainin gyro nya kayak gini jadi dia lebih terkesannya lebih liar ya recoilnya tapi kalau lu main gyro kayak gini dia lebih diem gitu jadi kalau bisa kalau lu nge-aim gyro nya mainin gitu apalagi kalau di Apex banyak yang main akrobat ya jadi movementnya kemana-mana jadi lu harus bisa nentukan sendiri kalau dia movementnya kemana-mana ya lu harus mainin juga Thumbs lu jangan cuma gyro nya doang gitu dua-duanya mainin tapi kalau dia mainnya dia diem ya lu mainin ini doang sih main gyro aja karena lebih presisi nah buat sensitivitas ya di sini lu bisa lihat sendiri setting gua ini sebenarnya masih default semua jadi kalau gua bilang ya sensitivitas ini lebih ke preferensi pribadi tapi yang gua bisa saranin di sini sensitivitas lu itu ketika lu melihat lingkungan ke sekitar kayak gini dia harus bisa cukup cukup luas ya jadi lu bisa harus balik langsung ke belakang kemana gitu kan ketika lu satu kali swipe pakai tombol pakai jari jempol lu ya kan kayak gini ini minimal harus bisa kayak gini nah kedua ya ketika dia nembak itu gua saranin sensitivitasnya ada di bagian yang pas maksudnya pas disini dia enggak terlalu liar tapi juga enggak terlalu slow jadi kalau Apex itu lu bisa kena terparti ya kan jadi lu warni antara squad lu sama squad lawannya dan ada terparti ya lu harus bisa cukup buat untuk ini ngearahin ke terpartinya jangan cuma kalau di depan doang jadi kalau lu terlalu berat ya lu bakal telat reaksinya makanya disitu gua bilang ini lebih ke preferensi lu harus mikir kemana gitu kan nah terakhir ya kita bakal bahas layout ya jadi layout yang gua pakai sekarang ini kayak gini ya ini pakai empat jari ya dan sebenarnya kalau layout ini tergantung juga ya karena ukuran tangan lu pasti beda sama gua kemudian HP layarnya ukuran HPnya ini pasti beda jadi kalau layout gua saranin jangan ngikutin punya orang ya lu harus riset sendiri layout sama sensitivitas itu bukan bukan niru orang lain tapi memang harus lu trial and error sendiri lu harus masuk ke match lu harus ke firing range terus lu harus latihan yang mana yang enak buat lu buat nembak-nembak kayak gini yang enak itu pegang kayak gimana jadi kalau udah ketemu ya lu stick sama set ikan lu tapi kalau ngerasa ada yang kurang ya lu riset lagi jangan ikutin orang lain karena ya walaupun sekalipun dia orang Pro ya ya device dia sama lu beda setting device dia juga beda jadi kayak gitu jadi kira-kira ini doang sih yang bisa gua omongin sekarang ya mungkin enggak guna buat lu ya nggak apa-apa ya kan ini cuma ya taulah semua nambahin nambahin konten video gua aja ya yang penting gua pengen di sini sharing aja ya di sini jadi kalau bisa ya sensitivitas kemudian sama ini sama layout itu preferensi pribadi ya Hai jadi jangan ngikutin orang lain lu riset sendiri tapi kalau untuk emasis ini juga gua saranin sebenarnya di on ya kalau lu masih baru tapi kalau lu udah masuk ke presisi mainnya udah lumayan lama enggak mau saranin lu bisa coba buat matiin enakan mana terus lu pilih sendiri enakan dia mati atau hidup karena kalaupun lu berencana mau jadi Pro ya jadi pemain Pro kita belum tahu loh harus di turnamen nanti itu kayak gimana dia pengennya emasis on atau emasinya off tapi dari yang gua lihat di sini emasinya ini nggak terlalu broken ya jadi gua bisa bilang itu enggak bakal terlalu masalah tar jadi sekian ya see you next time bye-bye Hai